Pernah sejarah yang kedua Hilun Jadi Seakan-akan maknanya Aku bersumpah Sungguh aku bersumpah dengan kota Mekah Lebih-lebih Engkau wahai Muhammad Berada di kota itu Gitu ya Itu makna Lebih-lebih apalagi Kamu ada disitu Gitu ya kalau bahasa kitanya Jadi menambah kemuliaan Kota Mekah Nah Itu pendapat yang kedua Pendapat yang ketiga Mengingkaran Maksudnya Allah mengingkari Orang-orang kafir Yang menghalalkan darah Nabi Muhammad S.A.W Ia kan Kan pernah terjadi Sayembara Ketika Rasulullah S.A.W Berhasil meninggalkan Mekah Untuk hijrah ke Madinah Bersama siapa Abu Bakar Rasulullah S.A.W Orang-orang kafir Mekah Berusaha untuk Menahan Jangan sampai Muhammad Sampai ke Madinah Bahaya ini Dia akan memimpin Dan akan terbentuk Negeri khusus Jadi mereka sudah Merasa khawatir Terancam Kejam Siapa yang berhasil Mendapatkan Muhammad Dan Temannya Dapat Masing-masing 100 ekor unta Bayangkan Ya 1 ekor unta Sekarang Berapa 10 juta Lebih 20 juta Yang paling kecilnya Yang seneng lah Berarti dikali 100 2 miliar Siapa yang tidak tergiur Sayembara Sebesar itu Dapat Abu Bakar Saja 2 miliar Dapat dua-duanya 4 miliar Lumayan Wah Lomba-lomba Orang cari Ya Ternyata Rasulullah S.A.W. Memang cerdas Di antara Strateginya Mereka tahu Jalan menuju Madinah Kalau Nabi langsung Ke Madinah Kekejar Nabi Mengelagui mereka Dengan kemana dulu Hah Ke Goa 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 Hira Apa Goa Thur Goa Thur Ya Bersembunyi dulu Di situ Selama berapa hari Tiga hari Ya Sehingga Gak berhasil Kok Katanya ke Madinah Ini udah kita kejar Udah mau sampai Tengah jalan Gak ada Gak mungkin Udah sampai sini Gitu ya Karena habis ini Diket kejar Ya ternyata Nabi S.A.W. Pakai jalur Yang agak jauh Itu pun Naik dulu Gunung Di Goa Thur Dia bersembunyi Bersama Abu Bakar Siddiq Dan kisah yang Masyur Tentang bersembunyi Rasulullah S.A.W. Dan Abu Bakar Siddiq R.A.W. Nah jadi Wa antahil Numbihazal Balad Ya Sekan-akan Allah bersumpah Untuk mengingkari Ya Bagaimana mereka Menghalalkan Darahmu Wahi Muhammad Sementara kau Berada di kota Mekah Kota yang diharamkan Bertumpahan Darah Tapi mereka Menghalalkannya Tanpa dapat Izin dari Allah S.A.W. Kalau Nabi Muhammad Kan dihalalkannya Karena apa Dapat izin dari Allah S.A.W. Nah itu Tiga penafsiran Tiga penafsiran Yat lam Da Dalprod Autor Tiga penafsiran Tiga penafsiran Billahi Drake Ala Ad Tiga penafsiran